Pemirsa Ambang Batas Parlemen akan berubah untuk pemilu 2029. Lalu apa dampaknya? Kita akan membahasnya dengan dosen pemilu Fakultas Hukum UI, Titi Anggera ini. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang Mbak Eva, salam sehat buat kita semua. Salam sehat juga untuk Mbak Titi, terima kasih. Mbak Titi, apa sebetulnya plus minusnya Ambang Batas Parlemen 4% direvisi untuk pemilu 2029? Ya tentu saja nilai lebihnya Mbak Eva, suara rakyat akan betul-betul bisa terkonversi menjadi kursi. Tidak ada lagi suara terbuang atau pemilih yang sudah memberikan suaranya di TPS, namun suaranya tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena partai yang dia pilih tidak lolos Ambang Batas Parlemen. Pada 2019, sebagai ilustrasi Mbak Eva, ada 13.500.000 lebih suara pemilih yang sudah memberikan suara di TPS, tapi tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena partai yang dia pilih tidak lolos Ambang Batas Parlemen. Dan itu setara dengan 9% lebih dari pengguna hak pilih kita. Jadi Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya mengatakan Ambang Batas Parlemen itu harus dirumuskan dengan memperhatikan proporsionalitas hasil pemilu dan mencegah terjadinya suara pemilih yang terbuang dalam jumlah besar yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi ini memberikan harapan dari sisi perwakilan suara pemilih itu bisa tetap dikonversi menjadi kursi dan menghindari adanya suara terbuang dalam jumlah besar. Nah yang juga menjadi kelebihan berikutnya adalah saya kira ini menjadi salah satu referensi di dalam pembuatan kebijakan pemilu di Indonesia. Selama ini seringkali merumuskan sebuah kebijakan tanpa formula atau akuntabilitas yang terukur. Ini Mahkamah Konstitusi sebenarnya memberikan pesan Mbak Eva, kalau memilih angka misalnya kan di 2009 itu 2,5% Ambang Batas Parlemennya, di 2014 3,5% lalu di 2019 4% di mana partai politik harus memperoleh suara sah pemilu DPR sebesar 4% sehingga bisa diikutkan di dalam konversi suara menjadi kursi di DPR RI. Karena Ambang Batas Parlemen ini hanya ada di DPR RI. Nah oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan ternyata selama ini pilihan-pilihan angka Ambang Batas Parlemen itu tidak pernah terukur dan akuntabel. Serta metode atau formulanya tidak dijelaskan itu apakah menggunakan metode atau formula secara ilmiah akademik atau tidak. Nah oleh karena itu Mahkamah mengatakan itu memang open legal policy dari pembentuk undang-undang. Tetapi perumusannya tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, kepastian hukum, dan juga pembuatan kebijakan secara rasional. Nah oleh karena itu perumusan ke depan harus dilakukan dengan pelibatan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang punya kepedulian pada pemilu termasuk juga partai politik non-parlemen di dalam merumuskan Ambang Batas yang tadi tidak membuang suara sah pemilih dalam jumlah besar tidak membuang suara pemilih dalam jumlah besar sehingga tidak bisa diikutkan di dalam konversi suara menjadi kursi. Tentu yang apa saya kira tantangan ke depan ya, bagaimana pembentuk undang-undang menindaklanjuti ini? Karena Ambang Batas Parlemen 4% itu dianggap tetap konstitusional untuk pemilu 2024. Jadi di 2024 partai untuk bisa dapat kursi di DPR itu harus memenuhi perolehan suara sah secara nasional 4% baru bisa dapat kursi di DPR dan diikutkan di dalam perolehan penentuan kursi. Tapi untuk 2029 pembentuk undang-undang harus bersegera merumuskan Ambang Batas yang sejalan dengan rambu-rambu yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan menemukan formula yang bisa tetap menyelaraskannya dengan semangat penyederhanaan partai politik. Formula seperti apa yang tepat Mbak Titi untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia? Ya, di dalam permohonan itu Mbak Eva sebenarnya sudah ada elaborasi dan juga di dalam persidangan sudah sempat terbahas. Misalnya pilihan dengan menyederhanakan alokasi kursi di daerah pemilihan. Jadi kalau sekarang alokasi kursi di daerah pemilihan itu kan untuk DPR antara 3 sampai 10 kursi. DPRD 3 sampai 12. Nah kalau alokasi kursi di DAPIL disederhanakan misalnya 3 sampai 8 artinya kan dari setiap DAPIL hanya bisa maksimal 8 kursi yang masuk parlemen. Dan itu tanpa meninggalkan atau membuang suara pemilih untuk diikutkan di dalam perolehan kursi. Jadi yang pertama dengan menyederhanakan alokasi kursi di DAPIL dibandingkan yang sekarang yang dianggap masih terlalu besar. Nah yang kedua Mbak Eva bisa dengan mendorong terbentuknya ambang batas fraksi. Ambang batas fraksi ini bisa dengan merujuk gagasan dari Sartori ya soal effective numbers of political parties in parliament. Jadi misalnya contoh kalau ternyata ENPP-nya effective numbers of political parties in parliament setelah dirumuskan dengan formula yang kita gunakan itu menghasilkan contoh 6 partai berpengaruh di parlemen maka di dalam penentuan pembentukan fraksi 6 partai yang kemudian memperoleh suara tertinggi itu bisa membentuk fraksi lalu sisanya diminta untuk memilih bergabung dengan partai lain atau kemudian apa namanya membentuk fraksi tersendiri. Jadi pilihan-pilihan itu dimungkinkan. Nah tapi dia harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan bagusnya putusan MK ini dia menghargai suara pemilih. Tetapi kemudian pembentuk undang-undang juga diminta mencari formula-formula yang sejalan dengan semangat penyederhanaan partai tanpa membuang suara pemilih dalam jumlah besar yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi Mbak Eva. Mbak Titi perubahan ambang batas parlemen ini kan akan diperlakukan untuk pemilu 2029. Publik mempertanyakan seolah ada double standard dengan putusan terkait dengan batas usia capres-cawapres. Bagaimana Anda melihat ini Mbak Titi? Ya sebenarnya Mahkamah Konstitusi kembali ke hitah ya Mbak Eva. Ini bukan putusan pertama di mana pemberlakuannya itu untuk pemilu sebelumnya. Di putusan soal pemilu serentak itu putusannya tahun 2014. Tapi MK menyatakan berlakunya untuk 2019. 2014 tetap dengan pemilu yang terpisah. Lalu kemudian memang di putusan 90 Mahkamah Konstitusi menurut saya anomali ya karena memberlakukan persyaratan hanya jelang tiga hari sebelum pendaftaran calon. Dan itu yang sebenarnya menimbulkan problematik di dalam pencalonan Presiden kita. Apalagi Mbak Eva, Mahkamah Konstitusi lalu mengubah kebijakannya soal konstitusionalitas usia ini dalam putusan 141 tahun 2023 yang mengembalikan kepada open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi double standardnya MK adalah untuk pemilu 2024 tetap berlaku putusan 90. Setelah 2024 maka ada perubahan pendekatan konstitusionalitas terkait persyaratan usia atau syarat alternatifnya. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi di putusan 116 ini kembali konsisten dengan putusan 141. Saya kira ini mengkonfirmasi bahwa memang ada problem di dalam putusan 90. Selain problem etika dan pada waktu itu problem juga di dalam pendekatan Mahkamah Konstitusi ketika memperlakukan sebuah perubahan norma yang berdampak pada tahapan pemilu. Seharusnya Mahkamah memang konsisten seperti pada putusan 116 ini dan juga pada putusan nomor 141 pada tahun 2023 yang berlaku sebelumnya. Jadi yang saya kira harus kita tekankan terus adalah menjaga konsistensi Mahkamah Konstitusi dan putusan nomor 116 ini yang mengkonfirmasi memang ada problem sebelumnya di dalam putusan 90. Seharusnya pendekatan Mahkamah ya seperti pada putusan 116 tahun 2023 ini Mbak Eva. Baik Mbak Titi terkait dengan besaran ambang batas parlemen sebetulnya yang ideal itu berapa persen Mbak Titi untuk 2029? Ya kalau di dalam permohonan yang diajukan Perludem Mbak Eva sebenarnya tawaran teman-teman Perludem itu adalah menggunakan ambang batas efektif seperti yang dirumuskan oleh TG Para dengan menyelaraskan konsep effective numbers of political parties in parliament dari Sartori ya atau INPP tadi yang kita sudah bahas. Berdasarkan formula yang ditawarkan itu ternyata dengan angka 1% itu sudah bisa menjadi ambang batas parlemen yang efektif di dalam menyelaraskan konfigurasi konsentrasi kekuatan partai di parlemen. Tentu ambang batas 1% itu tidak akan membuang banyak suara sah suara pemilih yang bisa dikonversi menjadi kursi tetapi dia bisa diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan lain sebagaimana yang sempat mengemuka di persidangan perkara ini. Misalnya adalah dengan tadi menyederhanakan alokasi kursi di Dapil. Dengan menyederhanakan alokasi kursi di Dapil itu sebenarnya memperlakukan ambang batas secara alamiah. Saringannya itu di Dapil tanpa membuang suara pemilih. Lalu juga misalnya pilihan soal ambang batas fraksi. Jadi pilihan-pilihan itu bisa dielaborasi tapi syaratnya Mbak Eva pembentukan Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut beberapa putusan MK itu tidak boleh mepet waktu. Makanya itu harus dilakukan segera evaluasinya dari sekarang dan harus dengan konsep visi besar untuk penguatan demokrasi. Tidak boleh untuk pragmatisme politik elektoral apalagi balas dendam politik begitu ya. Itu yang kita harus ingatkan. Ayo DPR, pembentuk Undang-Undang dan pemerintah rumuskan visi besar apa yang ingin diwujudkan dari sistem politik, sistem pemilu, sistem perwakilan dan sistem pemerintahan kita. Lupakan anasir-anasir pragmatis elektoral karena kalau Undang-Undang Pemilunya bagus semua akan diuntungkan. Kita tidak menghendaki Undang-Undang Pemilu itu baru disahkan lalu segera kemudian dibatalkan oleh MK. Karena MK sebenarnya menghormati pembentuk Undang-Undang nih di dalam putusan 116 soal ambang batas ini. Dia tidak mengambil alih otoritas pembentuk Undang-Undang dia kembalikan kepada DPR dan pemerintah tapi dia mengingatkan membuat kebijakan itu harus berkelanjutan harus memperhatikan proporsionalitas hasil pemilu menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum dalam bingkai penyederhanaan sistem kepartaian termasuk juga partisipasi yang bermakna tidak meninggalkan pemangku kepentingan pemilu serta melibatkan partai-partai non-parlemen. Jadi ini yang harusnya jadi panduan. Sebab kalau saya perhatikan beberapa perumusan Undang-Undang terdahulu termaksud rekrutmen penyelenggara pemilu kita KPU Bawaslu itu kental sekali dengan kepentingan atau anasir politik partisan. Jadinya apa? Menimbulkan ketidakpuasan walaupun siapa saja bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi tetapi kalau pembentuk Undang-Undang mampu meyakinkan sebuah rumusan kebijakan dilahirkan dari sebuah proses yang betul-betul inklusif, punya visi dan kemudian imaji demokrasi yang jangka panjang dan substantif saya kira MK juga akan berhati-hati di dalam menguji suatu Undang-Undang. Nah ini yang kemarin itu gagal dihadirkan oleh pembentuk Undang-Undang kita dalam merumuskan Undang-Undang Pemilu termasuk juga dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Mbak Titi tadi Anda sebut bisa satu persen ya untuk Ambang Batas Parlemen tetapi kan biasanya Mbak Titi untuk pembahasan Ambang Batas Parlemen ini kan alot ya di DPR bisa tergantung dinamika kepentingan yang terjadi. Singkat saja pesan Anda untuk DPR. Ya yang pasti Mahkamah menekankan pilihan kebijakan harus dilakukan secara rasional lalu juga berbasis pendekatan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan dengan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dengan elaborasi pertimbangan tadi saya kira ini akan menjauhkan DPR dari proses yang alot ataupun pendekatan yang pragmatis dan partisan. Jadi saya kira itu yang perlu kita kawal Mbak Eva publik dan juga media harus terus mengingatkan supaya tidak ada kepentingan dan ego sektoral yang lebih mengemuka daripada kepentingan untuk menjaga demokrasi kita yang substantif dan juga inklusif di masa yang akan datang. Baik, kita jaga bersama ya Mbak Titi pasca putusan MK terkait dengan Abang Patas Parlemen yang direvisi, diubah untuk komilu 2029. Terima kasih Titi Angkraydi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam salam salur ya Mbak Titi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.